Nah fungsi top walking sambung susu ini ya tingkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita mau melakukan proses top walking dengan metode sambung susu Nah di pohon ini durian lokal mau kita top walking dengan ST super tembaga dari Bangka Bengitung Pohon ini usia kurang lebih udah di atas 10 tahun lebih ya kalau melihat dari saiznya Nah gimana metode atau teknik untuk top walking kita alat-alat yang digunakan yang pertama ini pisau Untuk ini pisau ini fungsinya untuk menyayat kulit durian ini kulit pohon durian sehingga nantinya tipis mendekati dengan kambium Yang kedua ada namanya pisau grafting ya pisau grafting Yang ketiga ada ini ada plastik grafting Atau plastik grafting Plastik grafting Terus ada silet Silet Terus ada plastik web Plastik web Nah ini plastik daging ya atau plastik makanan biasanya Sama ada rafia Rafia Dan yang terakhir yang paling inti ialah bibitnya Super tembaga Berikutnya kita yang pertama-tama kita mau nyayat dulu ya Mungkin bisa dari sini Naik ke atas Kita sayat dulu Ini tadi sudah kita ukur Jadi sebelumnya nanti bibit ini kan kita dudukkan di sini Bibit ini kita dudukkan di sini Terus area mana yang nantinya kita sambungkan di pohon ini Itu kurang lebih di sini Nah begini Seperti ini ya Nah ini nanti di tali Jadi areanya sini sampai sini kurang lebih Nah yang pertama-tama untuk melakukan top walking sambung susu ini Kita haluskan area kulit Fungsinya apa? Karena kulit durian usia puluhan tahun ini kan tebal Kita kurang pewe Tebal maka kita tipiskan dulu Kita tipiskan Sehingga mendekati area Kambium Kur tebal ya Sambung susu ini tingkat keberhasilannya Bisa 100% ya guys Nah Ketika sudah tipis Baru kita Buatkan jalur untuk Draftingnya Atau sambung Susunya Kita lokai Tetap kita buatkan Tali air Kita tetap buatkan Tali air Untuk mengantisipasi hujan Sudah seperti ini Setelah itu Kita Dalamkan dulu Ini area Kambium sudah terlihat Berikutnya ialah Pemasangan Ini nanti kita taruh disini Atau tempel gini Ya seperti ini Oke Kita Mana tadi Ini kita pakai Cutter ya Area Top walkingnya nanti disemana Disini Kita pasang disini Ya Oke Berarti kurang lebih Daun ini Sama ini hilang Nah Daun ini Sama ini hilang Sudah Nah itu Jangan lupa Kita sayat area ini Sayat Sayat ya Untuk apa disayat Karena area ini Nantinya yang Disambung di bagian Top walking Sambung susu Oke Nah setelah itu Ketika itu sudah Area yang ini Yang kita Pocok Ini Ini area Yang Gambiumnya Di Pada Pohon Nah Setelah sudah Ya Ini tadi Kita tempel Hap Gini Tak tolong Masih lias Pegangnya Nah Nah Setelahnya Kita lilit Menggunakan Plastik grafting Untuk penguatan Dulu Susah sekali Ini harus dipotong Dulu Kita timbul Kita timbul Ini harus dipotong Dan Dan Kita timbul Aduh, usah. Maskasinya kurang seratus. Bikin ya. Bekan terus. nah fungsi top walking sambung susu ini ya tingkat keberhasilannya kan tadi Mindur sempat katakan bahwa tingkat keberhasilannya 100% kenapa nah posisi kan dia sudah nempel nih antar kambium durian super tembaga ini dan juga durian lokal nah setelahnya dia masih punya polybag nutrisi itu jadi ada dua nantinya dari polybag ini dan juga dari pohon durian lokal nutrisinya nah ketika ini nanti sudah hidup dibiarkan agak lama setelahnya baru ketika ini sudah besar baru ini dipotong yang dari polybag begitu jadi Mindur katakan tadi tingkat keberhasilannya lebih besar cuma kalau teknik ini memang boros pada plastik grafting dan juga pada teknik ini kita harus punya bibit itu kelemahnya kalau teknik yang biasanya Midur pakai kan kita hanya pakai endris kalau ini bidet kalau ini bidet seperti ini setelahnya jangan lupa kita kuatkan lagi dengan mana lakban dengan lakban dengan lakban kenapa dengan lakban sebagai penguat agar ketika hujan nantinya dia tidak kehujanan pada area sambungannya ya tetap dia memang kadangkala tetap kehujanan tapi ini sebagai penguat juga si plastik grafting juga biar tidak terlepas minta tolong mas pegangkan kenapa kok kita kasih ini ini sebagai tekanan ya di pohonnya di sampingnya dia harus semakin kuat selamat menikmati disini kan tadi sudah mindur kuatkan tali air ya disini fungsinya apa? ketika hujan tetap ketika hujan nanti air tetap masuk namun bisa meminimalisir air itu bisa langsung turun ke bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang sekarang tinggal terakhir penguatan penguatannya pada apa? si batang ini biar tidak lorot jadi kita harus ikat ikatnya dimana? kita ikat disini kurang lebihnya seperti itu ya ini proses agennya top walking dengan sistem sambung busuh cukup menggobioskan keringat ya karena cuacanya sedang sekian top walking kita hari ini dengan sistem metode sambung busuh dari rumah Durian Jember bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya tentang top walking bisa hubungi mindur link atau nomer ada di deskripsi ya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh